Selamat pagi anak ibu yang hebat, ketemu kembali dengan saya, Min Sulega, Guru SMP Negeri 11 Wintan. Materi kita hari ini yaitu mengenai sistem pencernaan manusia. Di materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang organ. Beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tersama, disebut dengan sistem organ. Organ penyusun sistem organ adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Satu, mulut. Bagian mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur membantu proses pengunyahan agar makanan lebih mudah dicernak. Dua, kerongkongan. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot, besophagus, atau kerongkongan. Tiga, lambung. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan atau kim oleh otot polos. Empat, usus halus, yaitu terjadi gerakan kontraksi parristaltif, yaitu mendor makanan dari satu bagian ke bagian lain. Lima, usus besar, berfungsi membusukkan sisa makanan atau limba oleh bakteri agar lebih mudah untuk dikeluarkan. Enam, anus, berfungsi sebagai lubang keluarnya sisa hasil pencernaan, yaitu berupa reces. Sampai disini pertemuan kita. Setelah menonton video ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.